Kemasukan roh arwah ayah mengatakan bahwa sudah dilakukan perbuatan tidak senonoh oleh Papa Idi. Kok bisa-bisa kalau orang ngomongin kata dukun? Bisa penuh penjara itu kalau kata dukun. Dekengannya siapa? Kok bisa? Apa orang kaya? Justru perkara ini ada yang beli. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone, jadi gue mau bagi-bagi iPhone gue tuh semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Caranya gampang banget, kalian mesti subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir, ditontonin terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian. Karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis. Karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus di situ yang kedua kalian wajib follow Instagram Deniz Caryesta. Cocokrawit si Cocok Cici. Terus di situ wajib juga follow Instagram akun bunga gua. Adver the DC. Terus di situ kalian juga super wajib follow TikTok aku. Yeay, Deniz.Caryesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100 ribu subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200 ribu. Ayo tunggu apa lagi sebentar lagi tuh, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis. Ngemis-ngemis gue Ben. Bye. Aku terus Hati-hati lama-lama naksir sama gue Cukup kalian hujat Aku terus Hati-hati lama-lama gila sama gue Hai, hai, hai. Kembali kontakan Deniz. Kontakan Deniz suka-suka Deniz. Kali ini kita ada di posko pengaduan. Nah, kali ini bintang tamu kita ada Ibu Eli dan Nabila. Halo, Bu. Apa kabar? Halo, Bu. Jadi, Ibu Eli dan Nabila ini sedang mencari pembenaran. Keponakan dan keadilan. Betul ya, Bu ya? Karena ayahnya Nabila ini diduga telah dituduh memperkosa orang ya? Mohon maaf. Keponakan. Memperkosa keponakan sendiri? Iya. Jadi di fitnah, suami dan ibu ini di fitnah telah memperkosa keponakan sendiri? Kronologinya gimana, Bu? Kronologinya begini, Mbak. Jadi waktu itu di tanggal 29 Juli, ibunya si yang katanya korban ini, ML, itu ibunya ini WA ke HP Bapak. Mengundang untuk keesokan harinya, kami bisa hadir untuk 100 hari orang ANC ML ini. Jadi paginya itu saya buka di jam 6, saya buka ada WA masuk, kemudian saya balas WA tersebut, saya tanya jam berapa acaranya. Tapi gak dibalas. Kemudian Bapak pulang dari pasar jam 9 sama Nabila, saya bilang ke Bapak, ada undangan 100 hari Pak, saya bilang, dari Puhun ibunya si ML ini, kan kami manggilnya Puhun. Untuk apa, mau 100 hari Kiai. Jam berapa, kata Bapak? Gak ada jamnya, saya bilang. Ya nanti kita jalan lah, saya bilang kalau gak habis maghrib, habis isa. Kan begitu. Nah, jadi sore itu, Mbak Deniz, kita udah persiapan kan, mau jalan, saya udah sanggup beli roti gitu kan, untuk kita ke sana. Jadi sore itu, kita selesai merampungan pekerjaan, karena kan saya buka usaha toge kecil-kecilan di rumah. Nah, jadi setelah selesai kita nyici toge itu, di jam setengah 6 itu kita berangkat. Bapak berangkat gitu loh. Karena saya gak bisa datang. Sore itu, kebetulan memang saya kedatangan tamu juga, Mbak Deniz. Teman Satu Pasar, memberikan data undangan. Data-data pedagang yang mau saya undang, untuk di acara pernikahan putri saya yang pertama. Jadi Bapak berangkat lah, di jam, sekitar jam setengah 6 itu Bapak berangkat. Kemudian, saya gak ikut, Bapak pulang di jam setengah 7. Setengah 7 malam Bapak pulang. Kemudian saya kaget kan, kok udah cepat pulang gitu. Ya gak jadi, kata Bapak Yasinannya, coba kamu telpon sama si Puhun. Saya telpon gak ada yang ngangkat. Udah lah, saya pikir, ini, gak kata Bapak, soalnya saya kesana itu gak ada acara, sepi. Ketemu sama si yang katanya, korban ini sama kakaknya, sama adiknya yang bungsu. Ditanyain, Bapak gak masuk ke dalam. Di luar. Oh, jadi gak ketemu langsung? Gak, gak masuk ke dalam. Bapak itu di halaman depan aja. Karena kan sepi, gak ada sepi-sepi. Kemudian Bapak nanya sama si ML ini, ya dijawab. Gak jadi ya sinannya Pak Mena. Ibu, nganterin Adin Bini sama istrinya, masuk rumah sakit, di oksigen. Yaudah, pas setelah adzan maghrib itu, ketemu udah dengan kakaknya, yang laki-laki juga, Bapak pulang. Pulang, sampai di rumah, ya itu nyuruh, saya telpon. Tapi gak ada yang ngangkat. Saya telpon gak ada yang ngangkat. Esokan paginya di jam 9, saya telpon kembali mereka. Yang ngangkat itu sih, kakaknya ML ini, yang nomor 2, yang namanya Sarbini. Saya telpon, iya bun, saya, istri saya, masuk rumah sakit, melahirkan. Oh, melahirkan, saya respekkan. Selamat ya. Saya bilang, laki apa perempuan anaknya nak? Saya bilang, laki-laki bun. Oh yaudah lah, jadi saya udah gak mikirin lagi, gak nanya ini asinan yang gak jadi itu kan. Karena secara tidak aksesan, dia sudah memberitakan bahwa, gak apa, lahiran kan. Yaudah, terus saya bilang sama bapak, nanti beberapa hari ini, kita main kesana, saya bilang, kita ngeliat-ngeliatin bayi gitu. Ya adalah lah, memang waktu saya belum, sempat juga mbak Des. Jadi, pas kebetulan waktu itu, bapak, berangkat ke arah mesuji. Untuk, ke rumah temannya, mau, menawarkan, toge ini loh. mau buka cabang lagi, kita maksudnya, untuk ngembangin usaha ini, kita mau buka di wilayah pasar mesuji. Dalalahnya, sampai sana gak ketemu juga sama kawannya, bapak pulang. Nah pulang itu, karena ngelewati nih, rumah si ML ini, bapak, ngeliat ibunya ML ini, ada di depan halaman, lagi ngangkat pakaian. Bapak mampir, setelah ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol, bapak pamit pulang. Ibunya langsung ngomong, nah daripada ini ML, daripada kamu kelamaan nunggu kakakmu, mending kamu bareng Pak Mina aja. Manggil Pak Paidi ini Pak Mina, mereka aman kan? Suami dari ibu. Iya, suami dari saya itu. Bareng Pak Mina aja, kan searah gitu. Titip ya, dek, kata si emaknya ML ini, sama bapak Paidi. Mau kemana? Kata bapak, udah dilihat sih, anak ini keluar udah bawa tas. Mau ini, kerja di kape, minep di sana. Sekalian aja lah, barengkan mau ini. Ya gak mungkin kan ditolak mbak, apalagi ini keponakan. Istilahnya keponakannya mau nebeng. Mau nebeng. Untuk ke kafe. Ke kafe. Jadi, ya sudah, dibawalah sama bapak, naik mobil itu, sampai di perjalanan itu, bapak sudah ngeliat, baru berapa meter, sudah ngeliat ada kakaknya di belakang gitu loh. Bawa motor kakaknya. Ada sekitar berapa meter dari rumah mereka itu, mobil bapak itu gak sehat. Bunyi terhadap duduk gitu kan. Khawatir bapak minggir. Langsung ngetop si kakaknya, si ML ini yang ada, ngikutin dari belakang. Eke motor. Eke motor. Kemudian, berhenti. Kenapa Pak Menak? Kata yang kakaknya ini. Gak tahu nih ya di mobil Pak Menak ini, suaranya gak enak. Kenal potnya apa? Bannya ini gitu kan. Sama-sama lah, bapak ini turun, si kakaknya juga turun dari motor, ngeliat kondisi mobil itu. Udah Pak Menak, nanti saya ikutin dari belakang aja, kata yang kakaknya ini kan. Yaudah terus lah bapak ini, yang ML ini masih juga tetap di mobil, gak mau turun juga dia ngikut kakaknya kan. Dia langsung dibawa bapak sampai di kape, karena jaraknya kan dari rumah mereka itu ke kape itu gak jauh. Kalau di itu cuma sekitar 5 menit lah, atau 10 menit mereka dari jarak rumah si ML ini ke kape itu. Yaudah lah mbak Den, sampai di kape, bapak ini disuruh turun sama kakaknya si ML ini, yang Yadi ini. Turun dulu Pak Menak, titipin adik gitu kan. Yaudah turun lah yang pamannya ini, ngikutin perintah konakannya, ngobrol sama yang punya kape, dititipkan si ML ini. Setelah ngobrol sama punya kape, dibuatkan minuman, bapak pamit pulang. Sampai rumah bapak cerita dengan saya, bahwa sudah mampir, ketemu, ya biasa lah ya, dia ngobrol dengan saya. Kemudian, yaudah mbak Den, saya pikir, bapak sudah mampir, waktu saya juga gak ada kan waktu itu. Di tanggal 28 bulan 8. Mampir kemana maksudnya? Bapak mampir, udah mampir ke sana, jadi kan saya walaupun gak datang ke sana, kan bapak sudah ke sana. Bukan ke rumahnya si ML ini. Yaudah mbak Den, jadi pada tanggal 28 bulan 8, sekitar jam 2, kakaknya ML yang Sarbini ini datang ke rumah saya, marah-marah. Marah-marah, mengatakan segala macam bahasa kebun binatang terhadap suami saya, saya kaget. Masuk dulu, saya bilang, jangan marah-marah di depan rumah, gak bagus, saya bilang. Masuk, saya persilahkan duduk dulu, saya tanyakan, ada apa? Saya bilang, iya ini, laki-laki ini sudah melakuin perbuatan tidak senonoh dengan adik saya. Kaget saya. Kok bisa? Saya bilang, saya ini tahu paman kemurang, gak akan mungkin mau melakukan perbuatan itu, saya bilang. Atas dasar apa kalian nuduh paman kalian, saya bilang. Ya kan mesti harus ada dasarnya dulu, kan? Betul. Kenapa? Sebab-musababnya seperti apa? Kita kan perlu tahu juga, kan mbak Den. Ya udah, dia bilang, jawab si kakaknya ini. Bahwa adik tiga hari ini, keserupan, kemasukan roh arwah ayah, mengatakan bahwa sudah dilakukan perbuatan tidak senonoh oleh Pak Paidi. Karena dia keserupan, segi yang ngomongnya sama keserupan. Iya, jadi katanya si adiknya ini, mbak Den, tiga hari ini, Si amal ini keserupan. Keserupan, kemasukan roh ayahnya, mengatakan bahwa sudah dilakukan tindakan perbuatan tidak senonoh oleh si Bapak Paidi ini. Saya bilang, kok bisanya sih kalian? Saya bilang, orang keserupan kalian percaya? Saya bilang, pokoknya waktuklah yang kakaknya ini tetap kekah, dia percaya dengan adiknya yang keserupan ini. Tidak masuk akal kan? Saya bilang, ya sudah lah begini saya bilang, saya mau tahu duduk persoalannya seperti apa, cerita yang sebenarnya seperti apa, nanti saya datang ke rumah kalian. Sama paman kalian ini. Pulang aja kamu, tidak usah kamu marah-marah, nanti kita selesaikan. Saya cari tahu dulu kebenarannya kan, kita perlu tahu dulu. Tidak serta-merta kita harus menerima segala ininya kan, ya sudah pulanglah si kakaknya ini. Saya bilang ke Bapak. Kita siap-siap. Kenapa? Benar tidak tuduhan ini? Saya bilang gitu. Tidak, sumpah di Milagos, saya tidak melakukan apa-apa. Bapak juga dalam keadaan kaget kan. Ya sudah, saya bilang kalau memang ini, kita ke sana ya. Bapak tidak ada penolakan saat itu. Langsung? Langsung, kita ke sana. Yaudah, tidak ada minit-minit berasa bersalah, panik atau kaget. Mohon maaf, biasa kan kalau orang borong kan, pasti ada gelak-gelik, dia setelah aneh kan. Ini tidak ada, dia berani langsung ke sana. Iya, langsung tidak ada penolakan, dia bilang, iya Bu. Biar clear gitu ya? Iya, biar tahu gitu loh yang ceritanya, kaget juga kan Bapak. Dia tuh, benar ya Pak kita ke sana? Iya, jadi saya sama Bapak merampungkan pekerjaan sore hari itu juga, kemudian sekitar jam setengah enam, saya sama Bapak berangkat. Kalau memang Bapak sudah bersalah, otomatis dia gak akan mau berangkat ke sana. Saya logika ya. Dengan segala macam alasan, pasti dia buat ya kan. Iya, supaya gak ketemu. Supaya gak ketemuan begitu, cukup mungkin besok dia bisa aja datang sendiri atau gimana kan. Itu gak? Enggak ya? Enggak, jadi dia, iya ayo Bu katanya. Yaudah, sampai di sana maghrib, Bapak sholat dulu maghrib, kemudian si ML ini sudah dibawa kakaknya yang ngikutin dari belakang, si Yadi ini, dibawa ke rumah kakaknya yang Sarbini ini udah kesurupan. Kesurupan lagi? Kesurupan lagi. Kok bisa percaya orang kesurupan sih Ibu? Ya itulah, gak ngerti juga Mbak Den. Jadi di bawah itu udah dipapah, gitu lah, udah bersuara yang gitu. Ibu Yeli lihat sendiri dia kesurupan? Saya lihat sendiri, cuman saya gak bisa ngerekam saat itu, karena memang saya gak punya HP yang pertama, kemudian yang kedua HP Bapak rusak kameranya, jadi gak bisa ngerekam Mbak Den. Yaudah, mereka yang sibuk ngerekam itu sebenarnya. Jadi Bapak didudukan, dihadapkan, jadi yang mengarahkan pembicaraan itu, yang ngomong itu bukan si ML ini, tapi kakaknya, yang namanya Sarbini ini. Yang ngikutin dari belakang itu? Bukan, yang katanya sakit makanya gak jadi yasinan itu. Kan ada dua, kan ini ya. Jadi, Bapak dipaksa, disuruh ngaku, dan minta maaf. Loh, saya mau ngakuin apa, saya mau minta maaf apa, saya gak melakukan apa-apa, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya gak melakukan perbuatan itu. Bapak dipukul. Dipukul? Dipukul, sama si ML. Bapak dipukul, di ininya, kemudian Bapak ditendang ulu hatinya, ke pentel sampai depan pintu, saya tarik, saya bawa ke depan, di tengah halaman. Sampai di tengah halaman, dari belakang kakaknya yang namanya Yadi ini, nyerbu juga, mau mukulin Bapak. Saya udah berpikir, waduh, gak sehat nih, saya bilang. Kalau saya mati konyol di sini, gak ada saksi saya. Ini, mereka semua kan, ada sekitar 15 orang di situ. Ini dikoyok dong? Dan, ya dikoyok lagi bapak seorang. jatunya kita dikoyok, cuman belum semua ini kan. Belum semuanya mukul? Belum, belum semua mukul. Baru dua orang si ML itu sama kakaknya. Kemudian, saya bawa lagi Bapak ke dalam, saya bilang sama kakaknya ini, karena si ML itu sudah, ke tengah halaman itu sudah ngerauk, ngerauk lah, sambil ngerangkang itu jalannya. Jadi, tampak serem kan suasananya. Saya udah tampak ketakutan. Saya bilang sama kakaknya, udah gini aja deh, saya bilang, saya pulang dulu. Kalau dalam keadaan seperti ini, saya gak bisa nanya, yang sebenar kejadiannya seperti apa? Saya bilang kan. Saya pamit pulang dulu. Saya bilang kayak gitu. Nanti, kita selesaikan. Kalau memang ada perbuatan paman kemurang ini yang gak benar, saya tanggung jawab. Saya bilang begitu. Yaudah, pulang lah bunda. Saya kena mandang bunda ini, kata si kakaknya ini. Saya pulang sama bapak, sepanjang jalan, dari rumahnya si ML ini, sampai di rumah saya, saya bilang, saya tanya dengan bapak. Dari hati ke hati antara suami istri, yang selama ini saya menampingi beliau 25 tahun. Tentunya saya paham karakter bapak seperti apa, memang saya tidak percaya seperti itu. Tapi kita juga gak bisa menampingi, kemungkinan-kemungkinan segala sesuatu hal bisa terjadi. Bener gak mbak Nen? Betul. Ya kan? Secara psikologi betul. Karena manusia itu kan, punya keterbatasan. Punya kelemahan. Ya kan? Saya bilang dengan bapak. Jujur kamu. Saya percaya dengan kamu. Kamu jujur dengan saya. Biar persoalan ini gak melebar kemana-mana, kita selesaikan kalau memang kamu sudah melakukan perbuatan itu. Saya bilang, saya gak akan marah. Apa jawaban bapak saat itu? Sumpah demi Allah, demi Rasulullah, sampai tiga kali. Saya gak melakukan perbuatan tersebut. Jangankan saya mau nyetubuhin anak itu. Berbuat mesum ibu dalam pemikiran saya gak ada. Saya yakin dan percaya dengan bapak. Karena memang selama ini bapak itu menjaga segala halnya. Pandangannya, bicaranya, sikapnya, tingkah lakunya. Dijaga sekali. Apalagi dia punya dua putri yang mana pertanggung jawabannya besar sekali. Dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Saya percaya dengan bapak. Jangan sampai kita salah jalan ya pak, saya bilang. Karena ini mumpung belum melebar kemana-mana kan. Kita harus ambil tindakan kalau memang bapak sudah melakukan. Tapi, apa yang harus saya paksakan ketika bapak memang tidak melakukan perbuatan itu. Dan saya meyakini itu. Karena selama ini saya yang tahu persis bapak seperti apa. Gak pemabok, gak penjudi, gak main perempuan, gak yang aneh-aneh, yang poya-poya, pura-pura itu gak ada dalam diri bapak. Nakoba tidak pernah. Gak pernah. Yang dia tahu menjalankan tugas sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Bekerja, mencari uang untuk menghidupi anak istrinya. Yang kehidupannya dihabiskan dari rumah ke pasar, pasar ke rumah. Setelah itu ibadah. Lebih dari itu gak ada. Yang mau reunian, saya mau ini mau itu gak ada sama sekali. Ya sudah. Kemudian Mbak Den, sampai di rumah, saya tanyakan lagi sangking masih penasarannya. Tetap dengan jawaban yang sama bapak. Ya sudah. Keesokan harinya di tanggal 29 bulan 9 itu, saya, di bulan 8 itu, saya mau menerima pihak besan untuk menentukan tanggal pernikahan putri saya yang pertama. Setelah mereka pulang di hari Minggu itu, tanggal 29 itu, malamnya saya diteror lagi. Dengan kakaknya yang ngikutin dari belakang. Teriak-teriak di depan rumah, dia jijiklah segala macem bahasanya. Saya bilang, masuk kamu. Saya bilang, gak wajar, gak pantas kamu marah-marah depan rumah itu. Bukti kalian belum ada. Saya bilang, Nabilah keluarlah. Dasar apa kamu orang muduh bapak saya melakukan itu? Kalau memang kamu orang punya bukti, ayo laporin bapak saya gitu loh. Iya, kata dukun loh. Kok kata dukun? Dukun. Iya. Terus? Iya, jadi kata dukun katanya. Kok bisa-bisa kalau orang ngomongin kata dukun? Bisa penuh penjara itu kalau kata dukun, kata si Nabila. Akhirnya dia pulang, kemudian bapak datang dari acara Yasinan. Saya bilang, gimana ini? Saya bilang. Dan dengan waktu yang bersamaan juga, malam itu ibunya ngwea ke HP bapak. Mengatakan bahwa, hai adik Arnelli, ngomong ke saya, supaya kamu tahu, Pak Idy sudah melakukan pemerkosaan sama ML ini, pada saat mau nyeratus hari gak jadi. Berarti kan yang disaatnya waktu itu dia datang, dia pulang lagi kan? Karena acara 100 hari ini tidak ada. Tidak ada. Jadi bapak itu cuma 5 menit di sana. Jadi mereka menuduh pemerkosaan itu terjadi saat yang acara 100 harian itu. Gak jadi. Bukan ke acara yang ke kafe. Bukan. Nah, jadi setelah itu mbak Dan, saya bilang sama bapak, ya sudah saya telpon. Ternyata si ibunya ML ini, sudah nelponin ayunya bapak, adiknya bapak, keluarga-keluarga bapak lah, diteleponin sama si ibunya ML ini. Mengatakan bahwa Pak Idy sudah memperkosa anaknya, waktu mau 100 hari gak jadi. gitu. Jadi saya berpikirnya, aduh saya bilang ini gak bisa didiankan berarti ya. Saya telpon ayunya bapak, saya telpon adiknya bapak, keluarga bapak saya telpon. Besok kemurang ke rumah saya dulu, kita mau nyelesaikan ini. Jangan sampai ini nanti nimbulin fitnah, saya bilang. Ya pada gak percaya lah seluruh keluarga besar juga kan mbak Dan, karena tahu perangai bapak seperti apa. Jadi tanggal 30 bulan 8 itu, datanglah keluarga bapak sama keluarga saya juga datang, adik saya kan, adik datang juga, kami ke rumahnya si ML ini. Untuk menanyakan yang sebenar-benarnya seperti apa gitu kan. Tapi sampai sana ternyata si ML ini gak ada. Saya tanyakan dengan kakaknya yang namanya Sarbini ini, mana adikmu sih? Adik lagi kesurupan bun. Kesurupannya lama banget. Ya, kesurupan lagi katanya kayak gitu. apa namanya, lagi diobatin. Gak usah bohong, saya bilang. Karena dengan waktu saat itu juga mbak Dan, kita lihat di status WA, nah story WA si ML ini, di HP bapak itu, si ML ini tengah tiktok-tiktokan, joget-joget. Kesurupan aplikasi tiktok kali ya? Mungkin mbak. Nah kemudian, saya bilang gak usah bohong, ini loh adik kalian, saya tunjukkan. Ini loh saya bilang adik kalian lagi tiktok-tiktokan. Terdiam kakaknya, gak bisa ngomong lagi. Kalian gak usah bohong, saya bilang. Saya bisa lapor polisi loh, saya bilang. Kemorok sudah mencemakkan nama paman kalian. Nah datang adik bapak yang sepupu bapak, ngomong sama si kakaknya ML ini, coba cari tahu dulu, yang sebenar-benarnya adik kalian ini, jangan sampai ini nanti nimbulin fitnah keluarga. Gitu loh. Ya patut. Kata jawab si kakaknya ini, nanti saya tanya adik saya yang sebenar-benarnya. Ya sudah pulanglah kami. Sepanjang perjalanan itu kita pulang, yang keluarga dari bapak ini pulang langsung ke rumah mereka di Menggala. Sore sekitar jam lima saya dapat telpon dari adiknya bapak, adik sepupunya bapak. Puguan, mereka mau datang ke rumah, mau minta maaf. Tadi si Sarbini telpon saya, ngomong katanya, Astagfirullahaladzim patut, adik sudah kami sumpah di atas Al-Quran. Bukan Pak Minak yang ngelakuinnya. Udah sempet Anda ngomong gitu? Udah. Itu ada saksinya kan kita. Ya sudah kata si adik bapak, adik sepupu bapak ini, datang kalian minta maaf sama bunda kalian, sama Pak Minak kalian. Sama Pak Paidi ini, sama saya gitu. Ya ini adik ML ini lagi takut, karena udah berbohong ini jadi takut gitu kan. Gak usah takut, minta maaf aja kalian. Ya sudah datang si ML ini sama ibunya, kemudian naik motor, yang kakaknya si Sarbini ini bawa mobil. Datang, setelah maghrib, sholat maghrib bapak, ya duduk di bawah kita. Minta maaf. Saya, kata kakaknya nih, si ML itu ada, kita ada bukti rekamannya. Bahwa kata si ML ini, kata si kakaknya ini, si Sarbini, saya sebagai anak laki-laki, mewakili emak, mewakili adik ML, mewakili adik Suryadi, meminta maaf. Yang sebesar-besarnya, telah menuduh, telah mencemarkan, nama baik Pak Minak. saya merasa bersalah kepadanya. Jelas itu rekamannya ada. Ada rekamannya? Ada. Nanti bawa aku minta, nanti biar kita tayangin di sini nih rekamannya. Iya. Mohon, kita, apa, yang adik Ibu sekali, saya berani. Kedua, yang terima kasih paham, yang suka, sebuah-iak, ndi. Terserah, adik Ibu dan pensi, yang nutup, ini, seperti kari-kari, adik Ibu dan pensi, adik Ibu, adik Ibu dan pensi, terima kasih paham, yang menghendat. sama atas perbuatan kami yang tidak menyenangkan menurut Pak Menak yang berbuat yang tidak senonoh dengan adik saya telah menjemahkan nama baik paman saya saya selaku anak laki-laki saya mohon maaf jadi setelah itu Mbak Den Bapak nasih hati mereka Bapak ikhlas bisa dilihat itu nanti di video ekspresi Bapak seperti apa ketika dia sudah dituduhkan dia masih sabar dia masih ikhlas gitu dan masih bisa menerima maaf mereka ya kalau saya ada marah disitu saya rasa gak terlalu berlebihan wajar sikap yang lumrah ya ketika suami dituduh dituduh fitnah dan kekeh wajar marah sudah dipukul mereka ada rasa takut saya ada rasa malu sedih saya kecewa saya sama mereka gitu loh niat saya baik kok dibalasnya seperti ini ya sudah Mbak Den mereka pulang itu saya udah ngoce-ngoce kesurupan lagi si ML nya di rumah saya tuh mencaip-mencaip tuh sambil gerauk-gerauk setelah minta maaf oh setelah minta maaf tuh semua orang disumpahin dia merasa malu gitu kan jadi dia merontak lah begitu setelah mereka pulang keesokan harinya itu saya minta mereka datang lagi ke rumah saya sambil bawa si calon tunangannya si ML ini karena pada saat malam pemukulan yang kita mau nanyain yang sebenarnya apa yang Bapak dipukul itu kan ada katanya calon suaminya dari si ML ini karena mau dinikahkan katanya gitu loh yaudah Mbak Den seminggu gak dateng tunggu gak dateng ya sudah saya bilang sama Bapak buat laporan deh ke polisi saya bilang apalagi kan kita sudah menentukan tanggal pernikahan putri saya itu di tanggal 25 bulan 9 bulan September kemarin bulan September 2021 kemarin oh kejadiannya udah lama ya Bu iya Bapak sekarang sudah 11 bulan Mbak Den ditahan malah sudah diponis oke jadi Bapak kita tanggal 19 bulan 9 itu ngebagiin undangan saya berdua Nabilah posisi lagi gak ada di rumah tanggal 19 itu saya ke sekarang saya pulang tengah malam saya langsung mampir ke keluarga yang ada di Menggala keesokan harinya di tanggal 20 itu saya ngebagi undangan di Menggala tanggal 20 itu sekitar jam 2 lewat saya dapet telepon dari anak-anak yang kerja di rumah bahwa Bapak diambil secara paksa ya kan dengan 13 orang polisi dari Pores Masuji dari Pores mana? Masuji Masuji? Jakarta? enggak Masuji itu dimana ya? di Lampung di Lampung? dari Pores Lampung? iya kok bisa? iya jadi ada surat penangkapan saat itu dikeluarkan mereka juga surat penangkapan tanpa panggilan loh Mbak Den Bapak itu langsung ditangkap dengan 13 orang polisi di rumah saat Bapak lagi tengah beristirahat saya ditelepon saya mau ngomong sama polisi itu udah enggak bisa lagi saya disuruh datang aja ke Pores saya mau tanya atas dasar apa atas laporan apa gitu kan enggak ada jawaban disuruhnya kami datang ke Pores sore itu juga saya langsung susul ke Pores Masuji Mbak Den sampai di sana saya sekitar jam setengah tujuh sampai di ruangan BAP itu saya mau masuk enggak boleh sama penyidiknya setelah jam sekitar jam setengah lapan Bapak langsung masuk ke dalam tahanan Pores Masuji kaget saya sementara malam itu tengah dilangsungkan acara pembentukan panitia jadi lagi rame-ramenya orang di rumah saya karena lima hari lagi saya mau beracara Bapak diambil tanggal 20 acara resepsi putri saya yang pertama itu tanggal 25 jadi kurang lima hari lagi sabar Lala jadi saya saat itu berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya agar Bapak bisa penangguhan dengan jaminan segala macam upaya saya untuk bisa menangguhkan Bapak gak bisa ditolak kenapa? buktinya ada saya disuruh datang ke rumah keluarga si ML ini dulu untuk meminta maaf saya gak mau meminta maaf ketika mereka sudah datang ke rumah saya secara kesadaran penuh tanpa paksaan apapun dan itu saya ada bukti rekamannya ketika saya benar saya harus mengakui kesalahan yang bukan yang dilakukan oleh suami saya saya gak mau kita punya prinsip kita punya pendirian karena yang tahu kebenaran itu kan kita sama Allah sama Tuhan yang tahu kan jadi lima hari saya berupaya itu gak ada akhirnya acara saya tetap berlangsung tanpa anak saya di dijakkan ayahnya iya harian ditunggu-tunggu 20 kadang-kadang air mata saya sudah kering setiap hari saya harus menangis memikirkan Bapak yang di dalam tanah saya harus menguatkan anak-anak saya dari awal Bapak ditangkep kan bila memang bila gak kaget maksud bila kami gak takut karena waktu itu kan kami yakin kalau kami itu benar dan kami punya bukti gitu jadi sampai di poleh mesuji kami juga tetap tenang kami meyakinkan penyidik waktu itu kami masuk terus waktu kami masuk saya menunjukkan Pak tolong lihat ini video rekaman mereka sudah datang minta maaf sebelum mereka membuat laporan tapi pada saat itu sedikit pun bahkan video yang kami punya pun gak dilihat malah jawaban penyidik pada saat itu ini simpan aja buat ngeringanin di persidangan jadi dari awal Bapak itu ditangkep gak ada Bapak gak dikasih kesempatan buat ngebewa diri dia sampai ke detik ini iya jadi Bapak itu dimintain keterangan tunggal tanpa ada keterangan dari pihak-pihak yang lain seperti anaknya istrinya atau siapalah ya kan itu yang dimintain keterangan itu hanya Bapak saja kami tidak bisa memberikan keterangan apapun makanya dengan cara ini Mbak dan di ruang yang bisa untuk mendengarkan suara kami bahwa fakta hukum yang sebenarnya itu berjalannya seperti ini ketika sudah ada bukti ya kan bukti kita itu ditolak dikesampingkan bagaimana yang hanya berdasarkan dengan katanya-katanya itu bisa diterima dan katanya dalam keadaan kesurupan pula itu fakta persidangan diakui dia memberikan keterangan dengan keluarganya dengan ibunya dengan kakaknya itu dalam keadaan tidak sadar di persidangan pun diakui si ML ini mengatakan di perkosa itu dengan keadaan tidak sadar bukan pas diperkosanya pas diperkosanya dengan keadaan waktu katanya diperkosa itu dia sadar maksudnya pada saat dia memberikan keterangan bahwa katanya dia diperkosa itu sama keluarganya itu waktu dia lagi tengah kesurupan bukan pada saat dia dilakukan tindak pemerkosaannya pada saat dia memberikan ditanyakan kenapa kamu kenapa kok kamu kayak gini nah jadi pas ada saat dia kesurupan itu dia ngomong saya diperkosa sama Pak Mina gitu ada gak pas keadaan dia sadar dia ngomong gak ada ngilang gitu aja iya gak ada gak ada dalam keadaan sadar itu dari awal kok pada saat dia kesurupan itu pun dia gak ngomong kalau dia sudah dilakukan tindak pemerkosaan tindak pelecean itu gak ada gak ada yang terucap dari bibir dia itu gak ada bahwa saya sudah diperkosa gak tapi pada saat diperkosa diperkosa namanya aja dia berceritanya seperti itu secara psikologi yang saya dengar dari cerita ibu faktanya kalau misalkan orang udah diperkosa di 100 hari itu gak mungkin mau diantarin ke kafe lagi bener iya kan pasti ada pasti kan gak mau dong kalau diperkosa ya benar ya benar ya itulah yang yang dikatakan oleh psikolog yang kami hadirkan psikolog forensik yang kami hadirkan untuk meringankan Bapak A saksi Ali untuk Bapak kan bahwa mengatakan seperti itu kan ditanya ketika dia sudah dilakukan tindak pemerkosaan tanggal 29 ya kan apakah mau pada tanggal 12 Agustus itu diajak lagi dengan orang yang sama sementara dibilang katanya trauma kan gitu sementara emoji dia di dunia media sosial itu happy tiktokan gak ada masalah gitu kan nah bagaimana yang gak akan mungkin dia mau ikut lagi ketika dia sudah dilakukan tindakan pemerkosaan yang katanya secara paksa dengan ancaman gak akan mungkin tidak masuk akal mau lagi mau lagi jalan dengan orang yang diantarkan ke kafe diantarkan ke kafe gua rumah pun udah gak mau pasti trauma apalagi itu bukan Bapak yang ngajak ibunya dan dengan kesediaan dia dia bersedia kan mau diantarkan itu gitu loh berarti dia gak akan mau lagi ketemu dengan orang yang sama sama aja kayak kita kalau kita udah takut dengan orang itu gak akan mungkin kita mau ketemu lagi kan Mbak Den nah itulah jadi ya udah tuh Mbak Den jadi setelah mereka ini Bapak sudah diambil polisi itu akhirnya anak saya yang pertama itu di kampak ininya kita berupaya setelah itu kan karena tanggal 25 September itu acara di tempat kita di bulan Oktobernya ada perayaan lagi di rumah yang pihak besan saya gitu loh jadi saya berupaya gitu kan bagaimana caranya Bapak bisa keluar untuk bisa menghadiri acara anaknya yang kedua lah sebagai obat hati ya kan saya berupayanya ya saya pakai kuasa hukum pada saat itu saya gak ngerti pola yang diterapkan oleh kuasa hukum yang pertama sehingganya itu semakin bumi gitu loh ya pokoknya gak ada intinya Bapak disuruh ngaku disuruh ngaku dipaksa untuk ngaku oleh kuasa hukumnya kalau yang pertama belum tapi kalau yang kedua kuasa hukum saya Bapak dipaksa untuk ngaku jadi berapa kuasa hukum dua sudah tiga kali tiga kuasa hukum oke kuasa hukum yang pertama yang pertama pada saat penyelidikan di Polres Mesuji sampai Bapak tertahan seratus dua puluh hari itu gak ada keputusan gantungan begitu tanpa kejelasan tanpa kejelasan sampai akhirnya Bapak dipedua satukan dengan barang bukti yang tidak otentik dan itu pengacarnya itu kemana kabur gitu aja irang dia mengundurkan diri dia mengundurkan diri mengundurkan diri dibayar atau sudah dibayar sudah full sudah full saya bayar sebesar tiga puluh tiga puluh lima dan menurut saya itu bukan uang yang kecil pastinya dan dia mengundurkan diri gitu aja iya belum selesai baru tingkat penyidikan baru berapa kali datang ke Polres Mesuji itu sudah langsung dipotong uang yang langsung diambil pengacara siapa itu namanya ada tapi menurut saya pengacara-pengacara seperti itu tidak pantas karena dia ya selesai dibayar untuk membayar klien jangan karena klien nyari kesusahan dia tahu gak bisa dia cabut padahal sudah dibayar benar kemudian yang kedua saya ganti karena dia kabur kemudian saya ganti dengan kuasa hukum sudah berjalan di persidangan pada saat memberikan keterangan saksi-saksi dari si ML ini kemudian saya lihat gelagatnya mulai gak benar yang kedua ini yang kedua dia mau minta bapak mengakui biar mudah biar ringan hukumannya ada rekaman suara ada rekaman suaranya dia telpon salah satu adik saya bahwa katanya jangan bilang sama saya gitu saya mau ketemu empat mata dengan Pak Paidi saya suruh dia ngaku biar ini hukumannya ringan mau dia ngaku mau dia enggak tetap ini nanti dihukum begitu bahasanya kan dia kan ngamak kosa kenapa harus dihukum jadi kenapa dipaksa ngaku ada rekamannya ada nanti saya dengar ya ada rekamannya akhirnya saya cabut kuasa saya marah saya kecewa saya gak perlu bayar kuasa hukum mahal-mahal itu juga lunas saya sudah bayar lunas sebesar berapa? 35 juta 35 juta juga? dari usaha ibu jual toge? dari minjem sana sini minjem sana sini jadi saya bilang ketika ibu mau minta pengakuan dari bapak saya bilang gak sampai sejauh ini saya bilang cukup dari awal saya selesaikan bapak saya suruh ngaku ya kan biar dia bisa ngincapin kalau kita mau nih mbak Denny cuman kan karena posisi kita benar loh ketika seseorang yang gak melakukan perbuatan itu dipaksa mengakui perbuatan itu sakit hal sesuatu kan bapak sampai bilang saya disuruh mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan berarti saya mengkhianati diri saya mengkhianati istri saya mengkhianati anak-anak saya gak mungkin gak mau ngaku kalau misalnya jajak mengakukan apalagi dia punya anak cewek lebih baik saya membusuk di penjara daripada saya mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan tidak saya lakukan sama sekali gitu ya sudah mbak Denny jadi saya apa saya bilang sama dia gak sampai sejauh ini bu saya gak perlu bayar sampean mahal-mahal ketika sampean cuma mau nyuruh bapak ngaku cukup saya dengan keluarga saya pak ngaku biar selesai bapak bisa tanda tangan bapak bisa ngincapin anak-anak gak sampai sebegini rumitnya tapi ketika kebenaran itu harus dipersalahkan saya gak akan diam saya bilang langsung saya cabut kuasa sore itu saya langsung cabut kuasa mbak Denny saya ganti lah dengan yang sekarang Alhamdulillah komitmen gitu loh betul-betul memperjuangkan bapak sampai saat ini dan itu banyak usaha lobby-lobby dari beberapa oknum-oknum yang mencoba tidak bertanggung jawab gitu loh yang sengaja memang maunya itu direngankan mau gak bapak saya gak mau direngankan saya punya bukti loh ketika bukti ini gak bisa menjadi bukti itu bagaimana ketika mereka sudah datang secara kesadaran penuh itu bisa diuji bisa dilihat gestur tubuh mereka itu seperti apa pada saat datang ke rumah saya ada gak raut mimik mereka yang terpaksa ada gak penekanan di raut wajah mereka kan bisa dilihat mohon maaf benarkan saya kalau aku salah ya harusnya mereka kan menghadirkan seksi ahli juga untuk nonton video ini sudah mereka pake saksi ahli juga mereka kan udah nonton videonya sudah jadi kalau saksi ahli pidana waktu itu yang hadir tidak tidak membatalkan apa maksudnya tidak membatalkan tuduhan yang ditugaskan kepada bapak tetap bapak yang tetap bapak pelakunya tetap bapak pelakunya menurut ahli mereka ahli pidana mereka itu saya lihat gak videonya boleh bukti-buktinya ada apa aja bu buktinya ada video rekaman minta maaf mereka kemudian ada rekaman ibu ML yang mengatakan bahwa kalau anak ini sadar anaknya ini sadar dia mau minta maaf malah dia mau tinggal sama kami hah kok di pokok sama gak mungkin malah dia ibunya ML bilang kayak gini kalau kalau anak ini sadar dia mau minta maaf kalau seandainya dia ini gak sadar dia ini fitnah kayak gitu terus kata kami bawa ke Ustadz terus kata dia udah sampai tiga kali tiga kali dibawa ke Ustadz gak sembuh-sembuh kata kami udah gak usah bohong lagi saya gak bohong kata ibunya saya berani sumpah bahkan dia ngomong kayak gitu saya berani sumpah kalau bahkan si ML ini udah sempat mau makan anak bayi di rumah sakit keponakannya sendiri yang baru lahiran itu ada rekamannya semua ada rekamannya semua ini pas mereka minta maaf ini si Sardini ini ibunya ML ini ML kedua anak-anak itu ibu-ibu maaf yang masukkan sebagai ini ayah iya terserah adunya untuk pembinaan dan untuk kekuliannya seperti itu adik emak yang berbuat yang tidak senonor dengan adik saya dia telah mencenahkan nama bayi paman saya saya selaku anak laki-laki saya mohon maaf sebesar-besar ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Hai Minai ya kan kelas ngomongin lagi Minai skill Oke bahas-bahas Ada lagi yang pas kakaknya bilang kalau Tolong buku menaya kemenat Tapi dia udah ngaku ya dia udah minta maaf ya Ini bahan dia jelasin nih Ini pas kakaknya nyumpah ya ceritanya Terus kok bisa diterima ya Buktinya mereka apa? Buktinya mereka diperkosa Visum sama keterangan CML ini aja Visum? Hasil visumnya emang ada sperma di dalamnya? Enggak ada Terus hasil visumnya apa? Visum itu yang dipakai visum ahli kandungan Mengatakan bahwa Terdapat Bahwa sudah tidak intek Suapet darah sudah tidak intek Suapet darah sudah tidak intek Tidak perawang Iya Kemudian yang kedua Terdapat luka bekas garukan akibat keputihan Yang ketiga tidak ada tindak kekerasan seksual Tidak ada tindak Ditemukan labia minor di pukul 12.00 sampai di pukul 6.00 Kalau di ahli forensik, dokter forensik yang kita hadirkan bahwa itu menikmati Berapa lama? Berarti dari jam berapa? Dari 12 ke Itu bukaan Buka Maksudnya Bila bukan Jadi ditemukan lukanya itu jam 12.00 ke jam 6.00 itu berarti Menikmati beraturan Itu artinya tanpa paksaan Tanpa paksaan Tanpa paksaan Dan faktanya Dan di patah persidangan di atas sumpah di depan hakim Si ML ini ditanya oleh kuasa hukum Bapak Pahidi pada saat itu Ditanyakan bahwa kamu sudah punya pacar Secara sepontan Punya Namanya si ini dia bilang iya Kemudian sama hakim diambil alih Hakim bertanya Apakah kamu sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pacarmu Kaget ya Si ML itu menjawab Lagi ada keraguan-keraguan sebenernya dia mau jawab Lihat terus dia jawab Iya Saya sudah melakukan hubungan Badan dengan pacar saya Di tahun berapa? Di tahun 2019 Oke Dan tidak menutup kemungkinan dia melakukan hubungan itu dengan pacarnya dong? Iya Iya Ya kan sudah jelas pengakuannya Iya dia juga ngaku Iya Terus kenapa diterima? Dibiang pemakasan Mbak Denny saya gak ngerti Hukum ini berjalannya seperti apa gitu loh Ketika sudah ada pengakuan si anak ini Kemudian tidak ada bukti otentik pun yang mengatakan bahwa Bapak Pahidi pelakunya Sampai di hasil pisum pun yang katanya tuduhan Kan Bapak dikenakan dua pasal 8182 TPKS Ini apa? Perundangan anak-anak itu loh 8182 tentang persetubuhan dan pencabulan Di pencabulannya Bapak itu tidak terbukti dan tidak bersalah Jadi Bapak kena di pasal persetubuhannya itu di pasal 81-nya Bahwa terbukti dan bersalah 81 Dan Yang mengaporkan ini siapa sih M.L? Si ibunya Ibunya M.L? Iya Emang ibunya gak tau kalau anaknya gak perawan? Ya itu udah Dia taunya itu pas setelah Mungkin pas persidangan itu Kita gak tau dugaannya gimana Permainannya Orang-orang keras-kerasan seksual dalam bentuk persetubuhan atau perkosaan Dicantum dalam 76-nya pada setiap orang Dia akan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain Dia Pisumnya itu berapa hari setelah kejadian? Yang satu hari itu? Jadi pisumnya itu dilakukan di tanggal 6 September Diorang laporan tanggal 1 September Mereka pisum tanggal 6 September Tanggal 20 September Bapak diambil polisi Jarak dari yang mereka tuduhkan itu kan 29 Juli Jadi ke September itu udah hampir mau 2 bulan Jadi selangnya sebulan 29 Juli Kami diundang Terus sebulan tiba-tiba kakaknya menuduh Minta maaf Terus sebulan kemudian Bapak ditangkap tanpa panggil Kok bisa cepet banget sebulan? Kemarin ini saya mengadu ke Porda Jakarta Utara Eh Porda Jakarta Utara Porda ini Porda sini Porda Metro Porda Jakarta Utara maaf Keporda Metro itu untuk UUD TPKS verbal Itu masih ada pemanggilan Pemanggilan saksi Ada proses semuanya Dan kita juga pernah mengadu ke Mabes untuk kasusnya Claudia Yang diakukan tindak TPKS perjadian seksual juga Dan itu masih berproses sampai sekarang Udah berapa lama? Udah mau 3 minggu Dan masih proses Dan nanti akan ada proses pemanggilan saksi lagi Ini segala macem Kok ini langsung ditangkap? Langsung ditangkap Seketika mereka buat laporan 20 hari 20 hari langsung Bapak diambil tanpa panggilan sama sekali Bapak di BAP Tanpa ditanya mau didampingi kuasa hukum atau tidak Bahkan nunggu kami pun gak sempat lagi Terus langsung malam itu langsung ditahan Atas dasar penyelidikan ya Penyelidikannya Bapak ada unsur katanya begitu Ya memang pada saat ditanya itu Bapak pun dari awal memberikan keterangan itu Dengan apa yang dia tahu Yang dia rasa Yang memang dia mengalami itu Jadi Bapak kan ditanya nih Mbak Den Di BAP itu Bapak kesana dalam rangka apa? Saya diundang 100 hari Jam berapa Bapak berangkat kesana Sampai disana jam berapa Bapak pulang sana jam berapa Itu dijelaskan oleh Bapak Dan keterangan Bapak itu tidak berubah-ubah Jadi Bapak itu hanya dimintai keterangan dua kali Selama 120 hari Bapak itu hanya dimintai keterangan pada saat awal Dan pada saat mau di P21 kan Jadi gini menurut Hakim Menurut Hakim itu Dengan Bapak Pengakuan Bapak datang kesana itu Sudah menjadi bukti Kalau Bapak ini sebagai pelakunya Tanpa memperhitungkan waktu Bapak datang Tanpa memperhitungkan saksi sama sekali Jadi karena Bapak mengiakan Maksudnya Benar Bapak kesana pada hari ini Tanggal sini Benar Ya kan benar Karena kan kita diundang kan Iya Itu kesekatan itu Tapi bagi para Hakim itu Sudah bisa menjelaskan Kalau Bapak ini pelaku pemerkosaan Ada buktinya gak diundang? Undangannya Ada Ada undangannya ada Saksinya pun ada Bapak berangkatan Saksi yang melihat keberangkatan Bapak Pada saat Bapak menghadiri acara 100 hari itu Itu sama Hakim ditolak Ditolak dan dikesampingkan Jadi Enggak 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 masuk dalam Sustansial sama Enggak 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 Jadi ditolak Ditolak dikesampingkan Saksi dari kami itu Makanya saya bilang Kita punya begitu banyak bukti Semua bukti dari kami itu Ditolak dan dikesampingkan Jadi proses hukum ini berjalan Seperti apa Ketika sudah ada bukti Sudah ada saksi Kan harusnya diuji dulu dong Semua kebenaran ini Seperti apa Betul Iya kan Jangan hanya berdasarkan keterangan ML kan hanya memberikan keterangan Ini Gimana Saya juga gak mendukung Mbak Kita Saya ini perempuan nih Betul Saya seorang ibu Saya seorang istri Saya juga gak mendukung Tindakan kekerasan terhadap Dan pelecehan terhadap Perempuan dan anak Tapi tolong dong Dilihat Jangan hanya berdasarkan keterangan Iya kan Tanpa diuji lagi Bukti-bukti dari kami Ini saya membicarakan saya lah Saya gak akan membicarakan orang lain Karena ini yang menimpa di diri saya Dan keluarga Terhusus kepada suami saya Kami punya bukti Dibuka Dilihat Jangan ditolak Jangan dikesampingkan Diuji dulu kebenarannya Saya gak tahu Apa maksud dari ini semua Sehingganya Bapak dijerat Diponis Dengan hukuman 8 tahun 6 bulan Tanpa panggilan Tanpa pemanggilan saksi Karena yang saya tahu Kepolisian pasti butuh proses Itu yang terjadi Saya bisa cerita gini Karena itu yang terjadi Dengan saya dan kau dia Gitu Jadi butuh proses Semuanya Dan kalau misalkan Di undang-undang TPKS Yang saya tahu Memang tidak dibutuhkan Saksi Ya benar Sebagai korban Karena korban Dia sendiri Adalah saksi Tapi Kita Aku yang Prapok dan Claudia Yang prapok Melewati proses Yaitu Yaitu Adanya pemanggilan Dites Psikolognya dulu Apakah Sikol dia trauma Atau tidak Gitu Ini pihak Si ML Dites dulu Atau gak Itu permintaan Dari kami juga ya Iya Waktu itu kan gini Karena sudah sekian Puluh hari Sampai Sampai 120 hari Bapak itu Ditahan di sana Bapak dimintain Keterangan awal Pada saat dia ditangkap Kemudian pada saat Kurang 3 hari lagi Bapak mau di P21 Kan itu Bapak dimintain Keterangan lagi Dengan keterangan yang sama Bapak memberikan keterangan itu Jadi mereka ini Hanya keterangan Si ML Kemudian Pisum Dan surat Dari psikolog Jadi hasil psikolognya itu Kayak gini Kak Deniz Jadi si anak ini Bersama psikolog ini Hanya sekedar Bercerita saja Bercerita Anak ini curhat Jadi curhat Sekali aja Jadi hasil Psikolog itu Kesimpulan dari si Alianya aja Mendengarkan cerita si anak ini Tanpa tes yang Gak dilakukan asesmen Tanpa tes yang valid Cuman berdasarkan Mendengarkan cerita saja Jadi gini Waktu itu kan di kantor polisi Saya cerita sedikit Sudah ada perdamaian Sudah ada cabut perkara Kemudian Gak bisa dinaikkan Katanya dengan alasan Lagi digelar perkara Di Polda Kemudian lagi dipantau Oleh PPA Mesuji Pada saat itu Bukan hanya PPA Mesuji Yang saya datangi Sampai ke provinsi Saya datangi Artinya Kalau memang sudah ada Perdamaian Sudah ada ini Ya sudah Berarti kan sudah clear Gak ada perlamaian Jadi selain dari Mereka minta maaf Di kantor polisi itu Sudah terjadi perdamaian Sudah ada perdamaian Sudah ada cabut laporan Tapi sama Kopolisan Gak ditindak lanjuti Malah katanya Dengan alasan Yang katanya dipantau Polda Yang lagi gelar Mau perkara di Polda Kemudian yang dipantau Oleh PPA Saya datangin PPA Mesuji Sama PPA Provinsi Lalu jawabannya di PPA Saya ceritakan Kronologisnya Saya serahkan Dengan semua Bukti-bukti saya Bahwa ada Kronologis itu Seperti ini Ini buktinya Gitu loh Ya kan Jadi saya itu Gak berdasarkan Yang katanya-katanya Saya ada bukti Apa jawaban PPA Mesuji Sama PPA Provinsi Pada saat itu Secara Ininya Anak ini Tidak minta Pendampingan Secara khusus Ke kami Baik secara Psikologis Maupun secara Hukumnya Nah gitu kan Jadi Itu dilakukan Karena untuk Melengkapi P21 Satu hari Itu pun Di rumahnya Si ibu psikolog Psikolognya Dimana namanya Itu psikolognya Dari Dinas Psikolognya dari Polisi Iya Polisi Polisi yang menunjuk Ditunjuk oleh polisi Psikolognya Di rumah Iya di rumah ibu itu Karena ibu itu Barusan melahirkan Jadi Bukan di asesmen Lebih Bercerita Curhat Si anak ini curhat Saya tau betul Soalnya kalau dia Disukui asesmen Asesmen yang kamu Berapa kali Sekali gak Itu dibuat Pertanyaan secara Mengacak Buat pertanyaan Mengacak Iya Pertanyaan mengacak Cerita juga Dan asesmen juga Dan sekali Saya pernah tanya Ini pengetahuan saya Salahkan saya Kalau misalnya Memang salah Seperti pengetahuan saya Kenapa gak sekali aja Iya kan Soalnya kan saya Enak banget tuh Sama si orang pengacara Daripada ada korban lain Emang Itu Karena ya kita kan Semua butuh kepastian Sekali Belum tentu Kalau misalnya memang sama Ya betul Mengalami trauma Gitu Ini sekali Tidak ada asesmen Cuma Ngobrol doang Iya Curhat Lebih ke gitu Fisum aja Berdasarkan saksi Ahli kandungan Bukan forensik Jadi Ahli kandungan itu Cuman Sekedar Tahu Perawan atau tidaknya Luka karena apanya Tidak Tidak mengetahui Luka lama Luka baru Kekerasan atau bukan Beraturan atau tidak Beraturannya Dia gak mampu Untuk menjelaskan itu Tidak sedalam itu Sebatas ilmunya Dia hanya itu Yang dia Dia buat Begitu Sedangkan ML ini kan Sudah mengakui dia Sudah berhubungan badan Dengan pacarnya Jadi dia ini Tidak perawan ini Udah dari dulu Iya Siapa pelaku sebenarnya Itu kan yang kami minta gitu Tolong diselidiki Dengan Sebenarnya Mbak Den Dua unsur yang dikatakan Bahwa katanya Unsur keterangan kan Sama Fisum nih Sehingga Bapak bisa Masuk Iya kan Keterangan itu kan Sebenarnya udah gugur Di persidangan ML itu mengakukan Memberikan keterangan Awal Ke keluarganya Dalam keadaan Tidak sadarkan diri Alias kesurupan Terus harusnya kan gugur Emang orang kesurupan Bisa Dijadi Dikenakan ini Gak bisa kan Gak bisa kan Orang kita pas bikas Kita laporin orang Atau kita nanya Apakah anda dalam keadaan sadar Kemudian yang kedua Hasil Fisum Hasil Fisum itu Dengan sendirinya gugur Karena tidak ditemukan Seperti dakwaan Dalam jaksa penuntut umum Yang mengatakan bahwa Telah terjadi Tindak pemerkosaan Yang dilakukan secara paksa Dengan ancaman Itu gak memenuhi unsurnya Karena di Fisum itu Menyebutkan Tidak ada tindakan Kekerasan seksual Apalagi seperti Kata-kata Ada gak Authentiknya Sperma Gak ada Yang dihadirkan itu Barang buktinya itu Pakaian yang utuh Pakaian dalam yang utuh Anduk Baju 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 Pakaian dalamnya Sama antuknya Itu sobek-sobek gak Oh gak Utuh Kok bisa Pores apa namanya Mohon maaf Pores Mas Uji Pores Mas Uji Coba kamu gak Pokerin Hasman Ke Pores Mas Uji aja Kalau dia Cepet gak tuh Iya Cepet ya Kok bingung ya Kamu dipanggil-panggil Iya ya Pores Mas Uji Makanya kemarin kan Kita sudah bertemu Sama Bang Khatman juga kan Terus Hasil putusan itu kan Dibaca sama Bang Khatman Dan dia juga Nyambung Kalau memang Ini dari dua aja Udah gugur ini Hasil keterangan Sama Fisum Ini udah gugur Gak ditemukan Unsur itu ke Bapak Mari Mbak Deni Makanya saya bilang Jadi Saya tuh ngebayangin Bapak aja sih sebenarnya Ketika orang yang Tidak bersalah Harus menerima Hukuman yang Dia tidak melakukan itu Yang dia tanggung itu Bukan perbuatan dia Bagaimana lah Ketika orang tua Mbak Deni Coba Bayangkan orang tua ayah Dari Mbak Deni Dituduh melakukan Hal perbuatan tersebut Sementara kita tahu Ayah Bapak Mbak Deni seperti apa Begitu juga dengan Nabila Seperti saya Sebagai seorang istri Yang 25 tahun Menampingi beliau Yang paling dijaga Sikap Tika laku Perilaku Perkataan itu Tidak pernah berkata kasar Dengan siapapun Dijaga hati Orang itu dijaga sekali Jangan sampai orang itu Sakit hati Jangan sampai orang itu Tersinggung Maka ketika ini Kebenaran ini Harus dipersalahkan Saya tidak bisa terima Saya akan suarakan Saya akan cari keadilan Di atas dunia ini Selagi memang ada keadilan itu Saya akan cari Ya saya berpembohonnya Ketika nanti ini dikasasi Hakim Masih ada hakim Yang adil Yang bijaksana Yang bisa membuka Perkara Bapak itu Jangan sampai menghukum Bapak yang tidak Melakukan perbuatan itu Sudah cukup Menderita Sudah cukup 11 bulan Saya dari anak-anak Menanggungi semua Gak mudah Mbak Gak mudah Kami berdiri Untuk berdiri tegak Meyakinkan Untuk kepada semua orang Bahwa Bapak Nanti tidak melakukan Perbuatan itu Kami lemah sebenarnya Tapi Alhamdulillah Kami masih punya Tuhan Kami masih punya Allah Makanya Yang Bila ingat banget Dari Bapak Kalau Bapak bilang Bapak sesakit-sakitnya Dia divitah Dia sempat bilang Kalau Nak Jangan dendam ya nak Ikhlas Anggap aja Ini nikmat dari Tuhan Ini dibalik Kamu Kata-kata yang paling menyentuh Adalah Ujian ini gak seberapa Sama nikmat Yang sudah telah berikan Sama kita Itu terakhir Kata-kata Bapak kemarin Jadi Bila nih Bila pengen banget Ngebahagiain Bapak Di sisa umur Bapak Yang kita gak tahu Sisa berapa Bapak udah tua Nah Bila juga semakin tua Nah Bila dibesarkan Dengan didikan yang sangat baik Dengan Bapak Izinkan gitu Izinkan Bila ngebahagiain dia Walaupun Walaupun Harta kami habis pun Untuk ngebebasin Bapak Kami gak akan takut gitu Walaupun memang kami sekarang Udah gak punya apa-apa lagi Jujur Dari awal Bapak Ditahan pun Kami sudah pinjam Utangan sana-sini Bila juga lagi kuliah Sampai Bener-bener kuliah Udah gak fokus Karena kan Bila sama ibu Harus jualan toge Harus dagang Harus mikirin Bapak Belum sidang Tiap minggu Yang lebih sakit lagi Di saat kami Pengen banget Bapak ada putusan Sidang itu Sampai 4 kali ditunda Sedangkan kami Mau pergi sidang Itu aja Butuhnya Butuh semuanya Tapi kayak Gak ada segikitpun Hati Melihat bahwa Orang ini Tidak bersalah Tolong dilihat Fakta dan buktinya Tapi gak ada Sama sekali Kemarin ada konsul Sama Bang Fatman juga Dan Bang Fatman bilang Katanya Harus dilihat Dari faktanya Jadi Bang Fatman Waktu itu Untuk di tingkat banding Memberikan masukan Dan ya Alhamdulillah Mereka kurangi Karena memang Ada keraguan-keraguan Mereka juga Jadi kan Waktu di pengadilan negeri Ke Bapak Ditahan 8 tahun 6 bulan Denda 100 juta Terus kami Maju Banding Waktu itu Langsung bertemu Bang Fatman juga Dibantu juga Sama PH kita Disusun Alhamdulillah Turun 1 tahun Di banding Itu sebenarnya Kalau memang Benar Bapak bersalah Kan Kenapa harus Diturunkan Kalau memang Mereka yakin Bapak bersalah Makanya kami Masih maju kasasi Kemarin juga Udah ngubungin Bang Fatman Bang Sampai bila nangis Juga kan Bang Bapak cuma Dikurangin 1 tahun Terus kata Bang Fatman Maju kasasi Ya ini kami Lagi maju kasasi Mudah-mudahan Mudah-mudahan Mahkamah Agung Dapat melihat Fakta yang Sebenar-benarnya Pak Tolong Sudah banyak Kejadian Kasus yang Direkayasa Bahkan Oknum-oknum Nakal Ini tidak bisa Dipungkiri ya Ini benaran ada Ya kan Kalau seandainya Orang besar saja Bisa Haknya diambil Apalagi kami Rakyat kecil Kami mau minta Keadilan Sama siapa lagi Ya kan Sebelah bulan kami Bu Suara Tidak ada yang Merespon gitu Kalau gak Masyarakat Namanya Ya kayak Papi Uya Bang Hotman Tapi Teh Pratini Bang Densu Kak Grite Apa Kak Deni Sama juga tadi Apa namanya Dokter Richard Tapi selebihnya Untuk yang Pemangku-pemangku Negara Belum ada Perhatiannya gitu Kami hanya mohon Keadilan Iya kami Cuma mau keadilan Kami mau keadilan Dan kebenaran itu Bisa berdiri tegak Untuk Bapak Pai Kalaupun seandainya Diharuskan Dan mau Disidangkan Secara Secara umum Terbuka Di depan publik Pun kami siap Kami siap Karena kami Kami yakin Pada kebenaran Kalau Bapak Tidak bersalah Yang aku tahu Kebenaran itu Pasti akan terungkap Jadi buat ibu Sama buat Nabila Mohon sabar Kebenaran pasti terungkap Dan tidak akan kalah Amin Ini keyakinan itulah Yang membuat kami kuat Kami harus menguapkan diri kami Saya harus menguapkan Bapak Makanya saya bilang Seujung kukus saya Mbak Tidak ada yang bisa Saya ambil keburukan Dari diri Bapak Sebaik-baiknya Seorang suami Sebaik-baiknya Seorang ayah Tidak ada Perbuatan dia Yang menunjukkan Perilaku yang tidak baik Terhadap kami Hidupnya penuh Dengan kesederhanaan Tidak ada yang Berlebihan dalam kehidupannya Itu yang membuat saya Sampai saat ini Kadang-kadang Tengah malam Saya menangis Saya memohon kepada Allah Beri keadilan Untuk suami saya Sudah 11 bulan Kami menanggung Ini Tidak mudah Saya selama ini Selalu berdoa dengan Bapak Menjalani apapun itu Kami secara bersama-sama Allah kasih kami Dengan peningkatan Tarak hidup yang lebih Agak sedikit Jadi perlu keikhlasan Perlu kesabaran Itu tidak mudah Di posisi saya saat ini Yang saya pikirkan itu Bagaimana Saya Benar Andaikan badan saya Yang bisa menggantikan Bapak di dalam Saya ikhlas Saya ikhlas Saya ikhlas untuk Bapak Saya pertaruhkan diri saya Untuk Bapak Saya rela untuk Bapak Karena dia adalah Sebaik-baiknya suami Sebaik-baiknya Gak ada di mata kami Dia itu yang Memang betul-betul Dia hidup itu dalam Ya begitulah dia Gak ada yang dibuat-buat Dalam kehidupannya Itu yang membuat saya Kadang-kadang Kalau saya datang Kesannya Saya berusaha untuk Tidak menitikan air mata saya Saya katakan seolah Semua baik-baik saja Padahal yang tahu kan Saya berusaha untuk Buat di hadapannya Saya gak mau melemahkan dia Karena ketika saya lemah Makan dia akan lemah Dia sampai ngomong Waktu pada saat Saya ngeberontak Di polisme suji Saya teriak-teriak Sampai saya hantam Kepala saya di Karena Bapak tetap Gak bisa keluar Sementara sudah ada Perdamaiin Sudah ada cabut perkara Saya hantam kepala Saya di lantai Saya rela mati Saya bilang Sampai punya cerita Saya bilang polisme suji ini Saya bilang Saya korbankan nyawa saya Untuk suami saya Saya bilang kayak gitu Kemudian saya dilihat Pas siang itu Saya dilihat mata Saya kan bengkak Bapak sampai ngomong Bu Saya mohon Ketika kamu lemah Saya lemah Kekuatan saya Ini adalah kamu Artinya gitu kan Saya gak bisa ngomong lagi Dari saat itulah Saya mulai gak Gak mau saya semua Katakan baik-baik saja Dia tanya tentang usaha Masih berjalan Dan walaupun sebenarnya Sudah jauh Dari yang sebelum-sebelumnya Saat pada bapak Bagaimana dengan ini Bagaimana dengan ini Saya katakan semua baik-baik saja Malah Secara Psikolog Secara mental Secara semuanya Malah kami yang Sangat-sangat dirugikan Dari Dari Baik secara moral Material Dua lagi Omongan orang Kalau Omongan orang Alhamdulillah gak ada Malah Karena mereka tahu Bapak Malah Satu pasar ya Yang khusus kan Kami berkehidupan di Lingkungan sosial pasar ya Itu gak ada Yang percaya sama sekali Kalau Bapak melakukan Tindakan pelecehan Perbuatan tersebut Gak percaya sama sekali Karena orang tahu Bapak Mereka kan ikut juga demo Saya ini punya temen banyak ya Yang kadang Senggol badan Ayo dong Sini Nel Kesini Kan kita Kadang banyak temen Baik laki-laki Perempuan ya Kita kan bersahabat Berteman Kalau Bapak itu Jangankan dia mau nyentuh Badan orang Baik itu laki-laki Perempuan Nah tetap aja dia gak Itu sampai Teh Pratiwinopianti Kemarin pun turun ke pasar Semua orang itu rata-rata Diacak sama dia kan Tanpa kami arahkan Bahwa mengatakan Mandang orang aja Bapak itu gak mau Jangankan dia mau nyentuh Mandang aja dia gak mau Sampai ada penjual Nasi goreng malam itu Nanya kondisi Bapak Bagaimana perkara Bapak Ya Allah bu Bapak loh Kalau ngomong pakai bahasa Jawa itu Kalau bisa jangan sampai nyenggol Jangan sampai nyenggol Dia gitu loh Sampai gak mau benar Itu yang dia bilang Saya punya anak dua loh Perempuan semua Yang perlu saya jaga Maruah mereka Harkat mereka gitu Itu yang dijaga dia benar Ya Alhamdulillah Kalau misalnya apa yang diceritakan Ibu benar Ini menurut saya ya Menurut penerbangan pribadi saya Ada apa dengan progres Mas Uji Kok bisa langsung menangkap gitu ya Bingung ya Saya juga mau rapornya disana aja kali ya Jadi biar cepat ya Biar cepat diprosesnya Iya gak usah dipanggil-panggil Kalau saya kan soalnya di proda Gak dipanggil Soalnya beberapa kali Gitu Ada prosesnya Saya juga gak mendukung Tindakan pelecehan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak Saya gak mendukung juga gitu loh Tapi tolonglah dilihat Dilihat benar-benar di uji Fakta buktinya gitu loh Yang sebenar-benarnya Kecuali kalau saya gak ada bukti Mereka pun tidak ada sperma dari Setepes pun tidak Hasil pisum itu tidak menunjukkan Sama sekali Kalau itu Bapak yang melakukannya Gak ada sama sekali Tidak ada paksaan Gak ada sama sekali Dan pertanyaannya yang aku bingung Itu ada bukti Dia kesurupan beneran Atau enggak Ada video Enggak Atau dia sedang stres Atau putus sama pacarnya Atau belum sama pacarnya Jadi dia itu Iya kan Karena saya jujur Mohon maaf jujur Saya tidak percaya dengan orang kesurupan Saya tidak percaya dukun Saya percaya Tuhan Yang saya percaya mungkin orang dalam stres berat Apakah dia sedang mengalami masa dengan pacarnya Atau apakah Mohon maaf saya nanya Apakah dia sedang hamil dengan pacarnya Atau dia hanya berpura-pura Kan bisa jadi Iya Karena saya gak percaya Tapi mungkin dia dalam stres berat Bisa jadi Dan mungkin kan memang anak ini Apa ya Punya Sesuatu hal mungkin Dia pengen Seperti orang lain kehidupannya Tapi dia salah jalan Kan begitu Jadi mungkin dia pengen cari apalah Gak tahu sensasi Atau cari apa Kita gak tahu juga Mbak Ben Kita gak tahu maksud dan tujuannya Maksud dan tujuannya Seperti apa Cuman yang saya sangat sayangkan itu Bagaimana ketika Di tingkat penyelidikan Kemudian di dakwaan Tuntutan Sampai diponis gitu loh Benar-benar tidak Mengindahkan bukti-bukti dari kami Hanya itu aja sih sebenarnya Sementara kami pun tidak Satupun dari kami Yang bisa memberikan keterangan Untuk melakukan kepembelan terhadap Bapak Makanya dengan cara ini Kami ingin menyuarakan Suara kebenaran Bahwa kami ini punya bukti loh Tolong dilihat Bukti-bukti dari kami Jangan diabaikan Jangan ditolak Jangan dikesampingkan Ketika ini sudah ada buktinya Mereka sudah datang Minta maaf sebelum mereka buat laporan Kecuali kalau mereka Darang buat laporan dulu Baru darang datang minta maaf Ini sebelum mereka buat laporan loh Sudah minta maaf Sudah minta maaf duluan ke rumah saya Ada videonya disini Ada videonya Sudah di post juga Oh ada Bila Kalau saat itu kan Mereka kan Memutarbalikan fakta ya Katanya kami yang memaksalah Karena mereka mau berdamai Karena kasihan sama Kakaknya Bila mau nikahan Dan segala macam Kayak gak masuk akal aja Kalau memang Kamu yang Mau ngedamain dua pihak Ya suruh aja kami datang Ke rumah kami ya kan Sudah kelar Sudah kelar Itu kan dia Datang ke rumah tanpa paksaan Dan memang itu dia yang Mau gitu Dia sudah menyumpah adik dia Nah kalau menurut ibu dan Nabila Secara logika Kenapa dia menuduh Ayah Nabila Kenapa Apa keuntungan dari mereka Kalau dugaannya Menduga juga ya Menduga juga ya Kita menduga juga Ya mungkin gini Mbak Den Anak ini kan punya Mungkin ambisi ya Ambisi dia pengen Mendapatkan kehidupan Yang layak Mendapatkan kasih sayang Sementara dia mau tinggal Sama kita itu Karena dia pernah ikut kita Selama Seminggu Seminggu Waktu bulan Januari Dia itu menunjuk Sebenarnya saya gak mau Ini kan Membicarakan tentang Keburukan seseorang Itu saya gak mau Sebenarnya Artinya menunjukkan Sikap dan Tingkah perilaku yang tidak baik Sehingganya Tidak menimbulkan Simpatik Nabila Pada saat itu Gitu loh Tidak cocok Tidak ada kecocokan Makanya Pada saat dia mau Datang ke rumah kita itu Dia WA ke Nabila Sama Nabila ditolak Nah mungkin ada Rasa sakit hatinya Sama Nabila Ya kan Dia buat pulahlah itu Gitu loh Ya Ditambah lagi Mungkin ada unsur Orang tuanya dulu Mau minta Surat rumah tua Ada Ada Waktu itu Sebelum ayahnya meninggal Makanya sebenarnya Saya gak mau mengungkit ini Karena ini kan sudah Almarhum Gak baik kita untuk ininya Betul Saya gak akan mengungkit Itulah Mbak Den Artinya Kasian Saya gak mau Terbeban Yang di dalam Yang sudah ada di dalam Ya kan Ulah perbuatan anaknya Seperti ini Ayah yang bukannya Kita mendoakan Agar dilapangkan Kuburnya Tapi malah Dibebankan Dengan persoalan Seperti ini Ya mungkin ada unsur Sakit hatinya Itulah Mereka merasa Sakit hati Kalau katanya Kan ML itu Dekengannya siapa Kok bisa Apa orang kaya Orang kaya Enggak Justru Perkara ini Ada yang beli Diduga Diduga Jadi dipakai oleh Orang-orang yang Tidak bertanggung jawab Mungkin ada sakit hati Dengan saya Gitu kan Kalau dengan Bapak Gak akan ada Karena Bapak itu Orangnya gak bergaul Sama sekali Di rumah Orang rumahan Gak ada sama sekali Nah pertanyaan saya Yang paling dapat keuntungan Dari Bapak Masuk Itu siapa Yang dapat keuntungan Maksudnya Yang ada gak Yang dapat keuntungan Dari Yang gak ada yang dapat keuntungan Karena saya memang Tidak memberikan keuntungan Apapun Gak dari pihak lawan Jadi kan saya Membicarakan motif Misalkan Yang maksud saya Mohon maaf Saya masih bertanya Kan mencoba Membuka pikiran Ada gak orang yang Mendapat keuntungan Kalau misalkan Suami ibu masuk Atau apa gitu Dapat keuntungan sih Gak Cuma mereka Kayaknya mungkin Tujuannya memang Mau menghancurkan saja Menghancurkan Diduga Diduga mau menghancurkan Karena memang Di tingkat penyelidikan Itu kan Bapak sampai Tali ulur Tali ulur Sampai di kejaksaan pun Orang-orang kejaksaan Melalui keluarga saya Sampai detik-detik Bapak mau dibacakan Tuntutan itu Itu ada salah satu Keluarga kerabat Ayah saya Telepon ke saya Kamu jangan keras kepala Hukuman suami kamu ini Berat loh Ayo sekarang Kamu jangan nunggu Lama-lama lagi Kamu sendiri Nanti berangkat dengan saya Kita ngadep jaksa ini Disebutkan namanya Jaksa yang menangani Perkara Bapak Kita Minta diringankan Saya gak mau Saya bilang Ketika Bapak Tidak melakukan itu Saya disuruh Minta diringan Saya gak mau Saya bilang Sampai dimana Mereka mau zulim Dengan Bapak Ketika ada fakta Buktinya kita semuanya Saya bilang Saya bukannya angkuh Saya bukannya sombong Tapi kita ini kan Berbicara tentang Keadilan dan kebenaran Apalagi hal yang dituduhkan Ini hal yang gak Baik Tujuh keturunan Akan disebut Sepanjang hidup Betul Dan tidak ada buktinya Dari mereka Sedangkan kalian ada buktinya Dari Nabila dan Ibu Ada buktinya banyak sekali Oke Jadi kata mereka yang dipersidangkan Kami ini ada Rekamannya Waktu saya sama Bapak Yang katanya Datang kesana itu Mbak Nen yang tanggal 28 Yang Bapak dipukulin itu Katanya mereka ada rekamannya Tapi HP istrinya rusak Katanya Berarti tidak ada dong Ya gak ada Ya memang karena gak ada Apa yang Katanya kami ini datang Minta maaf kesana Dan itu pun dipercaya Sama mereka Dipercaya Oh kenapa mereka gak percaya Sama yang just Dia ada buktinya Udah deh kalau dia Besok kamu gak pulang Di kores itu ya Kores Mas Uji Langsung masuk tuh si abang Oh iya iya bener Iya Jadi kalau menurut Dennis Menurut aku Ibu tenang aja Sampai sabar Banyak-banyak doa Karena Dennis percaya Sama kebenaran dan keadilan Oleh polisi Indonesia Iya Dan kita percayakan Kepada polisi Indonesia Semoga lebih membuka matanya Dan melihat Bukti-bukti yang otentik Yang nyata Yang ada dari Nabila dan Ibu Kasian Nabila Anaknya cantik loh Bu Cantik banget Sabar ya Kebenaran gak akan karah Bu Dan sekarang kan Akan maju ke kasasinya Oke Ya itulah harapan saya Mbak Dan di ruang Di ruang seperti ini tentunya Masih ada Para aparat Yang memegang Teguh dan keadilan Banyak kok Artinya masih banyak Saya minta Bener-bener dilihat Ini kan hanya Beberapa oknum-oknum Yang tidak bertanggung jawab Yang sengaja memang Keluar dari aturan hukum Yang ada Gitu loh Kita gak munafik sih Mau kamu bener Mau kamu salah Mau kamu ringan Mau kamu berat Yang berbicara itu Duit Ya kan Tapi tolonglah Jangan semua Itu gak semua sebenarnya Masih ada Polisi yang baik Yang jujur Masih ada Jaksa yang baik Yang jujur Masih ada juga Hakim yang baik Dan jujur Gitu gak semuanya Cuman memang saat ini Bapak terkena ini Dari orang-orang yang tidak Oknum-oknum Yang tidak bertanggung jawab Yang sengaja memakai Kekuasaan mereka Untuk menjolimi orang Yang tidak bersalah Terima kasih banyak Bang Ini Mbak Den Denis Sudah memberikan ruang Kepada kami Untuk bisa menyuarakan Keadilan dan kebenaran Tentunya harapan kami Dari seluruh Ya Dari Sabang Sampai Merukai Yang selama ini mendukung Yang mendoakan Bapak Yang Telah memberikan Bantuan baik Secara moral Maupun pikiran Yang gak bisa Saya sebutkan Satu persatu Saya mengucapkan Ribuan banyak Terima kasih Seperti Papi Puyak Bang Hotman Paris Teteh Pratiwino Pianti Bang Deni Sumargo Mbak Grita Agata Kemudian tadi Dokter Richard Kemudian Ini sama Mbak Denis Denis yang cantik Dan sama juga Bang Bop Hasan Saya mengucapkan Ribuan banyak Terima kasih Dan kepada Suasa hukum Yang tetap Berpegang teguh Dan berkomitmen Untuk melakukan Pembelaan Semaksimal mungkin Ya kan Saya mengucapkan Ribuan banyak Terima kasih Di ruang inilah Saya berharap Suara keadilan ini Bisa ditengahkan Betul Dan Denis Berpercaya Kepada Makam Agung Akan memberikan Hasil yang baik Bukti dari kalian Juga kuat Dan ada Dan bukti dari mereka Juga tidak ada Saya Minta doanya Ibu Sabar Tetap Terima kasih 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 Diberikan ruang Waktu Untuk saya Menyampaikan Itu tadi Kebenaran Dan keadilan Untuk Bapak Paidi bin Abdurroni Percayalah Kebenaran Dan keadilan Tidak mungkin Kalah Dengan apapun Itu Benar Makanya Kata Kebenaran Itu mungkin Bisa disalahkan Tapi kebenaran Itu tidak akan Dikalahkan Saya yakin Dan percaya Allah punya Kuasa Atas segala Karena hidup kita Ini kan Semua atas Kendaknya Allah Saya akan Cari kebenaran Dan keadilan Itu selagi Di atas Dunia ini Ada yang bisa Saya upayakan Kalaupun Itu sampai Diputusannya Sampai dihukum Di dunia ini Sudah tidak ada lagi Saya akan Serahkan kepada Allah Itulah jalan Terakhirnya Kami berpasah Diri Atas segala Kuasanya Allah Bapak pun Sudah ikhlas Walaupun sebenarnya Berat Berat Tapi kita tetap Harus percaya Aparat Dino Dan kepolisi Indonesia Adalah polisi yang adil Saya minta Makamah Agung Yang melihat Pekaman ini Bisa Benar-benar Membuka Bukti-bukti Dari kami Itu sih Jangan sampai Bukti-bukti ini Ditiadakan Diabaikan Karena bukinya nyata Dan bukinya ada kalian Saya minta untuk ditayangkan Boleh ya Boleh Denny sepercaya Kepada seluruh Kepolis Indonesia Itu adil Dan benar Dan untuk Makam Agung Dan kasus ini Denny sepercaya juga Hasilnya akan baik Dan hasilnya akan benar Untuk ibu dan Nabila Sehat selalu Cantik anaknya Sama Kak Denny Suga cantik banget Anaknya kayak mulai Biasanya cuma ngeliat di TV Alhamdulillah Dengan cara ini kan Allah pertemukan Dengan kak Amin Yang cantik Ngeliat nyata langsung Bukan hanya sekedar di TV Iya Aku doain selesai ya bu ya Makasih Dan buat kalian Jangan lupa like comment subscribe Terus sebarang videonya Thank you Salam dari Jenis Karista Pembayar kebenaran Dan kakadilan Bye